mendengar ini banyak murid keluarga uang yang tergoda karena kedua belah pihak akan bertarung sampai mati mereka sebaiknya membunuh orang ini di sini dan mengakhiri semua masalah jika mereka membiarkan orang ini kabur akan sulit bagi mereka untuk rukun di masa depan lebih baik segera melenyapkannya kamu ingin membunuhku apakah anda memenuhi syarat siaping memandang Wang Rulong dan yang lainnya dengan acuh tak acuh dan memicinkan matanya Paman tunggu apa lagi karena orang ini ingin mati ayo penuhi keinginannya Wang Rulong mengipasi api dari samping dia membenci pria yang telah mempermalukannya sampai ke inti anak muda ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mau mengambilnya jangan salahkan aku jika kamu mati kata Wang Tong lirih dengan tatapan penuh kasih ledakan begitu dia selesai berbicara wang Tong langsung menyerang menunjukkan budidaya kuat dari alam ke enam kekuatan tertinggi gangkinya bergetar dan udara di belakangnya berputar seolah-olah telah membentuk naga yang kuat dia mengembangkan kigong tingkat raja yang tak tertandingi milik keluarga Wang keterampilan Azure Dragon begitu dia mengolahnya ke tingkat tinggi tubuhnya akan memiliki kekuatan naga Azure setiap gerakannya alami seperti naga di dunia tak terkalahkan dia meninju dan gangki mengembun seolah-olah seekor naga muncul di kehampaan itu sangat kuat mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan seluruh bumi berguncang waktu yang tepat siap yang tidak tergerak dia mengoperasikan keterampilan abadi yang murni dan meninju kehampaan cetakan telapak tangan dikondensasi menjadi suatu saat sel-sel gagak emas yang terbangun di tubuhnya semuanya bernyanyi seolah-olah ratusan burung bernyanyi pada saat yang bersamaan Dewa ganas yang tak tertandingi telah terbangun di kedalaman neraka dan auranya saja sudah cukup untuk menekan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya cetakan telapak tangannya berwarna emas pucat seolah memiliki kekuatan neraka ini adalah kekuatan gagak emas neraka yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala kejahatan tidak ada yang bisa menolaknya dapat dikatakan bahwa telapak tangan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya ledakan cetakan kepalan tangan dan cetakan telapak tangan bertabrakan naga dan gagak emas neraka sedang bertarung seolah-olah dua binatang buas yang tak tertandingi sedang bertarung satu sama lain dalam kehampaan Ki mereka terjerat satu sama lain membentuk badai yang menakjubkan apa Wang Tong terkejut saat tinjunya bersentuhan dengan telapak tangan siaping dia merasakan kekuatan yang tak ada habisnya dikirimkan kepadanya seluruh lengannya terguncang hingga mati rasa lengan bajunya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu dia merasa tangannya mati rasa dan kekuatan luar biasa berpindah ke organ dalamnya Ki dan darahnya mengalir dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan darah di dalam tubuhnya bagaimana itu mungkin Wang Tong segera menggunakan keterampilan Azure Dragon dan menjalankan kigong di tubuhnya dan kigongnya dan kigong kigong kigongnya begitu saja seluruh tubuhnya bergerak 100 meter secara horizontal sebelum akhirnya berhenti surga ketiga maha guru kapan anda mencapai surga ketiga maha guru Wang Tong langsung terkejut dia bisa merasakan bahwa budidaya siaping telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya itu tidak ada bandingannya dengan sebelumnya tetapi yang lebih mengejutkannya adalah bahwa dia hanya berada di alam kekuatan tertinggi surga ketiga tetapi kekuatannya telah melampaui seorang ahli di alam kekuatan tertinggi surga ke-6 seberapa mengerikankah ini jika dia ingin maju ke kekuatan tertinggi tingkat ke-6 bukankah dia akan dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu pukulan tidak mungkin dia berhasil menerobos lagi secepat ini banyak murid keluarga Wang termasuk Wang Rulong sangat iri sehingga usus mereka berubah menjadi hijau mereka tahu bahwa orang ini baru saja dipromosikan ke alam langit kedua dari alam kekuasaan tertinggi namun sekarang dia telah menerobos ke alam langit ketiga dari alam kekuasaan tertinggi kecepatan terobosan semacam ini sungguh menakutkan meskipun mereka sudah tahu bahwa juara pertarungan jenius adalah monster yang tak tertandingi dan dibenci oleh raja monster yang tak terhitung jumlahnya hanya pada saat inilah mereka benar-benar memahami ini apa artinya menjadi monster yang berdiri di puncak semua jenius tidak heran jika banyak raja iblis yang mencantumkan bocah ini sebagai target yang harus dibunuh bahkan perusahaan raksasa pun ingin melindunginya jika klan Wang memiliki keturunan dengan bakat seperti itu kemungkinan besar mereka akan melakukan hal yang sama jejak ketakutan muncul di hati mereka jika mereka membiarkan jenius mengerikan ini pergi hari ini dengan kecepatan peningkatannya tidak akan lama sebelum dia menjadi raja tingkat pikiran untuk bermusuhan dengan raja yang begitu mengerikan membuat mereka merasa seolah-olah bencana akan menimpa keluarga uang mereka di antara orang-orang ini tidak ada yang tahu lebih baik dari Wang Tong betapa menakutkannya monster yang tiada taranya kesenjangan di antara mereka tidak sesederhana satu dan sepuluh melainkan selisih antara nol dan sepuluh tidak peduli berapa banyak manusia yang digabungkan mereka tidak dapat dibandingkan dengan monster itu bukan urusanmu orang mati tidak perlu tahu banyak ada sedikit rasa dingin di mata siaping dia berubah menjadi burung besar dan bergegas mendekat ingin membunuh Wang Tong sepenuhnya meskipun dia hanya berada di alam langit ketiga kekuatan tertinggi budidaya gangkinya sangat mendalam jumlah gangki sendiri tidak kalah dengan seniman bela diri manapun di alam langit ke-6 kekuatan tertinggi ditambah dengan tambahan seni abadi yang murni dan kekuatan garis keturunan sel gagak emas infernal dia bahkan bisa menandingi seniman bela diri di alam langit ke-6 kekuatan tertinggi konyol seorang junior di alam langit ketiga kekuatan tertinggi berani bersikap sombong hari ini aku ingin melihat siapa yang akan mati Wang Tong segera menjadi marah dan gangki dari alam kekuasaan langit ke-6 pecah dengan dentang dia benar-benar mengeluarkan pedang lembut dari pinggangnya benda itu sangat tajam dan dapat memotong besi seperti lumpur di udara ia memancarkan cahaya dingin berwarna perak yang menakutkan semua orang yang hadir tiba-tiba merasa leher mereka seperti dipotong oleh pedang pedang ki ada di mana-mana tampaknya selama pikiran Wang Tong bergerak mereka akan kehilangan nyawa dan mati tanpa mayat yang utuh ilmu pedang tingkat raja ilmu pedang pantom jurus pertama menggerakkan bulan dan bintang saat pedang itu ditebang nampaknya bintang-bintang bergerak langit penuh dengan titik cahaya bintang dan setiap titik cahaya bintang yang tampak seperti pedang ki mereka tumpang tindi sehingga mustahil bagi orang untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu jika musuh memblokir pedang ki yang salah dia akan terkena pedang ki asli yang akan menembus tubuhnya dan merampas vitalitasnya ini adalah pedang yang sangat menakutkan tampaknya cahaya bintang bersinar dan sangat indah tetapi ada niat membunuh yang tersembunyi bahkan ilmu pedang yang begitu indah ditambah dengan kekuatan qigong dari keterampilan naga azure kekuatan keduanya tidak sesederhana satu tambah satu itu hanyalah peningkatan geometris arogan menurutmu siapa yang paling sombong sekarang siaping tidak mengelak dia segera mengeluarkan senjata berharga tombak neraka tiba-tiba dengan tubuhnya sebagai pusatnya aura menakutkan segera muncul gangki yang kuat menyembur keluar dari tombak neraka seolah-olah seluruh dunia diwarnai hitam hantu meratap dan serigala melolong aura neraka menyebar dari kehampaan dan mengelilingi radius beberapa mil samar-samar para seniman bela diri di sekitarnya sepertinya mengalami halusinasi seolah-olah ada utusan neraka yang mengaitkan jiwa mereka dan mencoba menarik mereka ke neraka dong dibawah kekuatan tirani dan tak tertandingi tidak peduli apa jenis ilusi atau teknik pedangnya itu hancur dan hancur total 802 mustahil wangtong menjerit dia ngeri menghadapi seni tombak yang kejam dia merasa lemah seperti bayi seni pedang hantu itu sama menggelikannya dengan keterampilan kucing berkaki tiga di hadapan kekuatan yang benar-benar kejam dan merusak semua trik dan konspirasi tidak ada gunanya ini adalah serangan yang jujur jalan raja ilusi menghindari teknik semua hal ini tidak diperlukan di depan tombak neraka dan gagak emas neraka hal-hal ini hanyalah ilusi dengan satu serangan semuanya akan berubah menjadi bubuk dong dalam sekejap kekuatan dahsyat meledak di tubuh wangtong tombak itu menembus lengan kanan wangtong menyebabkan darah berceceran di mana-mana ah wangtong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyedihkan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya seolah seluruh saraf di tubuhnya bergetar butir-butir kecil keringat muncul di dahinya dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak tanpa henti seolah-olah dia sedang digigit semut yang tak terhitung jumlahnya dia belum pernah menderita sakit seperti itu sebelumnya bahkan tombak neraka melepaskan energi astral hitam kemeridiannya menghancurkannya dengan gila-gilaan tidak peduli bagaimana dia mengoperasikan kigongnya dia tidak bisa mengeluarkan energi astral dari tubuhnya hal ini juga menyebabkan dia kehilangan lebih dari separuh energi astralnya sudah berakhir penatu wang dalam masalah bagaimana ini bisa terjadi penatu wang adalah ahli alam master tertinggi tahap ke-6 bagaimana dia bisa kalah tidak ada cara lain tombak anak itu adalah senjata kosmik tombak itu tidak bisa dihancurkan dan dapat meningkatkan kekuatan lawannya secara signifikan tidak peduli seberapa kuatnya penatu wang bagaimana dia bisa menjadi tandingan senjata kosmik tidak tahu malu kamu hanya tahu bagaimana mengandalkan keunggulan senjata kosmik jika kamu punya nyali lawan dia dengan tangan kosong satu demi satu murid keluarga uang mengutuk jika wangtong dikalahkan oleh anak ini lalu siapa lagi yang bisa menaklukkannya pergi ke neraka mata siaping bersinar dengan cahaya dingin dia segera ingin menyuntikkan energi astral ketombak neraka dan membiarkan kekuatan senjata kosmik meledak dia ingin menembus tubuh wangtong dan menghancurkannya hingga berkeping-keping tapi saat ini rambutnya berdiri tegak sel gagak emas neraka memperingatkannya dengan keras bahwa ada bahaya yang tidak diketahui sedang menatapnya dan hidupnya dalam bahaya kekuatan mentalnya menyebar dan mencakup radius beberapa mil dia segera merasakan bahwa wangrulai telah mengeluarkan senjata perak pada suatu waktu itu adalah senjata peninggalan senjata energi dikatakan bahwa senjata ini sangat kuat begitu energinya cukup kecepatannya akan sangat cepat setelah terkunci pada musuh bahkan seorang Grandmaster pun dapat dibunuh dengan mudah namun nilai senjata ini sangat tinggi itu tak ternilai harganya dan bahkan jika ada pasar untuk itu ia akan direnggut begitu muncul itu adalah harta karun tiada taraf yang tidak bisa dibeli bahkan dengan uang saat ini wangrulong benar-benar mengeluarkan senjata ini ekspresinya galak seolah dia sudah merencanakan ini sejak lama moncongnya ditujukan ke siaping tampaknya selama dia menarik pelatuknya dia bisa membunuh siaping dengan satu tembakan dan membalas dendam menghindari pada titik ini siaping tidak mau repot-repot membunuh wangtong dia segera memutar kigongnya menyebabkan sepasang sayap tumbuh dari punggungnya dengan menggunakan steps of the rock dia tampak seperti seekor rok saat dia melayang di udara dengan kecepatan kilat dia melesat dan meninggalkan tempat itu dalam sekejap dalam sekejap dengan ledakan kolom energi yang terkondensasi melesat menembus langit dan merobek udara karena saking cepatnya bahkan ada bekas bau gosong ledakan kolom energi segera melesat ke udara dan mengenai bayangan yang ditinggalkan oleh siaping di udara ia melewatinya dan akhirnya menabrak gunung di kejauhan segera gunung itu ditembak di tempat oleh kolom energi dan sebuah lubang mengejutkan muncul di tengahnya batu-batu itu berubah menjadi bubuk dan sekitarnya hangus hitam ini sangat mengejutkan saat ini siaping muncul di tempat lain wajahnya suram jika dia tidak mengelak tepat waktu sekarang dia akan berubah menjadi ketiadaan oleh tembakan ini bahkan keterampilan perlindungan tubuh Darknor tidak akan mampu menahan kekuatan luar biasa ini senjata energi ini memiliki kekuatan untuk menembak dan membunuh seorang Grandmaster di puncaknya jadi tidak boleh dianggap remeh huh, dia belum mati Wang Rulong sangat tidak senang untuk membunuh siaping, dia telah membayar mahal dari keluarganya dan akhirnya mendapat hak untuk menggunakan senjata peninggalan ini itu untuk dapat memberikan pukulan fatal pada siaping pada saat kritis dan mengakhiri hidupnya tapi dia tidak menyangka anak itu begitu licik dia jelas sudah siap untuk itu, tapi pihak lain masih dengan mudah mengelak yang membuatnya merasa sangat kesal dan marah Wang Rulong, kamu ingin mati siaping merasakan kemarahan yang kuat di hatinya Wang Rulong telah memprovokasi keuntungannya berulang kali sebelumnya, anak ini telah memerintahkan Meriam untuk menyerang kapalnya mencoba membunuhnya saat dia sedang jatuh sekarang, dia ingin berkomplot melawannya diam-diam mengeluarkan senjata energi dan ingin memberinya pukulan fatal setelah melakukan hal-hal ini, bahkan patung tanah liat pun akan merasa marah huh, kamu beruntung bisa lolos sekali ini jangan berpikir kamu bisa lolos untuk kedua atau ketiga kalinya Wang Rulong mencibir dan berkata selama kamu terkena sekali, kamu akan mati saya ingin melihat berapa lama kamu bisa melompat dia memerintahkan murid keluarga Wang untuk segera mengepung siaping dan menghalanginya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan selama dia bisa terkena satu kali, anak itu akan mati bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan orang ini tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan kedua tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini siapapun yang berani menyelamatkanmu akan mati mata siaping bersinar dengan cahaya yang menakutkan niat membunuhnya sangat menakjubkan dia harus membunuh Wang Rulong bahkan jika seseorang menghentikannya dia akan menghancurkan Wang Rulong ini sepenuhnya boom gelombang-gelombang dalam sekejap, sepasang sayap tumbuh di punggungnya dan dia berubah menjadi seekor burung rok dia terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dan menyerang Wang Rulong dengan kekuatan serangan yang mengejutkan kecepatan ini sangat cepat sehingga mata telanjang tidak dapat melihatnya apa? Wang Rulong sangat ketakutan hingga dia kencing di celana dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas yang tak tertandingi dan semua sel di tubuhnya bergetar pada saat ini dia akhirnya merasakan apa yang musuhnya rasakan saat menghadapi siaping putus asa itu sedalam jurang maut tidak peduli bagaimana dia berjuang dia tidak bisa lepas dari kematian berhenti Wang Rulong adalah anggota keluarga Wang siapa yang berani membunuhnya? kamu pasti sedang bermimpi kamu ingin membunuh Wang Rulong apakah kamu sudah meminta izinku? mati segera kamu masih ingin berperilaku kejam di depan para tetua keluarga Wang kamu benar-benar tidak tahu cara mengejak kata kematian melihat siaping ingin membunuh Wang Rulong para tetua keluarga Wang berteriak mata mereka terbuka lebar dan mereka semua bergerak untuk menghalangi siaping 803 suara mendesing suara mendesing suara mendesing suara mendesing sekelompok tetua keluarga Wang menyerang satu demi satu para tetua ini sangat kuat mereka setidaknya berada di alam kekuatan tertinggi surga keempat beberapa berada di alam kekuatan tertinggi surga kelima dan beberapa bahkan sebanding dengan Wang Tong di alam kekuatan tertinggi surga ke enam siaping, kamu ingin membunuh murid-murid keluarga Wang kamu sedang bermimpi sekarang pergilah ke neraka seorang lelaki tua berjubah hitam berteriak dia memegang pedang besar di tangannya dan menebasnya dengan kekuatan besar isinya sabreki yang sangat ganas yang menghancurkan segalanya ini adalah kahlian unik miliknya teknik pedang Fajra saat dia menampilkannya itu seperti Fajra Arhat di dunia dia menebas dengan pedangnya dan menaklukkan iblis ia memiliki kekuatan Arhat yang marah seolah ingin menakuti semua iblis di dunia teknik pedang Buddha ini seharusnya mengandung banyak ki Buddha dan sedikit belas kasihan tetapi ketika dilakukan oleh lelaki tua berjubah hitam teknik itu memancarkan ki jahat yang tak ada habisnya itu seperti Fajra Arhat yang telah diserang oleh iblis hati dan jatuh ke jalan iblis menjadi asura kamu tidak bisa menghentikanku siaping melangkah maju memegang tombak neraka di tangannya dia sangat marah 108 ribu pori-pori di tubuhnya segera menyemburkan api hitam yang megah seolah-olah dia adalah penguasa dari dasar neraka dengan tubuhnya sebagai pusatnya medan api besar terbentuk menyebar hingga ratusan meter suhu meningkat tajam dan bahkan tanah di tanah pun terbakar menjadi kaca dan lava cair adegan itu sangat mengejutkan dia menusuk dengan tombaknya dan melakukan seni bela diri neraka tombak penekan setan neraka bayangan tombak yang menakjubkan menusuk seperti rantai keteraturan ilahi merobek udara teknik tombak ini merupakan seni bela diri warisan neraka yang khusus digunakan untuk menghadapi dewa dan setan ia memiliki momentum untuk menekan alam semesta dan menekan segala sesuatu di dunia ini adalah jurus dewa kematian sebuah keterampilan unik untuk menghadapi semua makhluk hidup di dunia apa? menghadapi teknik tombak ini lelaki tua berjubah hitam itu dikejutkan oleh ki iblis neraka dari tombak neraka yang langsung membungkus seluruh tubuhnya tiba-tiba dia merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka yang tak terbatas dia ditangkap oleh penjaga penjara dan seluruh tubuhnya dikunci dengan rantai dewa dia tidak bisa menggunakan kekuatannya dan diseret seperti anjing mati dong tombak ini dibombardir dengan kekuatan yang tak tertahankan sabreki di udara segera hancur seolah-olah menembus udara dan dengan keras jatuh ke tubuh lelaki tua berjubah hitam ah orang tua berjubah hitam itu menjerit mengerikan dan darah muncrat kemana-mana matanya melebar karena putus asa saat dia dipaku ke udara oleh tombak neraka hatinya hancur matanya terbuka lebar seolah dia tidak percaya dia mati dengan cara seperti ini bagaimanapun, dia adalah master di alam kekuatan tertinggi surga kelima dengan masa depan yang menjanjikan bagaimana dia bisa mati dengan mudah siaping mengedarkan energi empiriannya menyebabkan tombak neraka meletus dengan aura pembunuh dengan keras, lelaki tua berjubah hitam itu menjadi tumpukan pasta daging yang meledak di udara seperti kembang api beraninya kamu membunuh saudaraku mati, mati sekarang melihat tetua berjubah hitam itu terbunuh dan meledak di tempat mata pria parubaya itu membelalak tubuhnya ditutupi dengan otot dan pembuluh darah yang menakutkan dan ototnya seperti baju besi baja matanya terbuka lebar dan rambutnya berdiri tegak dia memegang tombak ular di tangannya dan dia tampak seperti seorang jenderal hebat dari zaman kuno menatap Zhang Fei dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya melompat seperti bola meriam tombak ular itu menusuk Zhang Fei dengan kekuatan yang menghancurkan bumi seolah-olah telah mendorong udara dan mengubahnya menjadi ruang hampa orang-orang yang hadir semuanya merasa ngeri mereka hampir tidak bisa melihat bayangan tombak itu tampaknya ia telah berubah menjadi ular aneh dan melarikan diri ke dalam kehampaan sehingga mustahil bagi mereka untuk menjaganya ini adalah keterampilan bela diri tingkat raja tombak ular hitam setelah dilakukan setiap tombak seperti ular berbisa berwarna gelap diam dan melarikan diri ke dalam kehampaan musuh tidak tahu dari mana datangnya serangan seringkali musuh akan ditusuk sampai mati oleh tombaknya sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi selain itu dia sendiri adalah seorang master di alam kekuatan tertinggi surga kelima dengan teknik tombak tiada taranya ini dia tak terkalahkan siaping bahkan tidak melihatnya dia langsung membuka mulutnya dan mengaum tinju auman singa dari segudang binatang raungan ini seperti kelahiran raja padang rumput mengguncang langit dan bumi dengan tubuh siaping sebagai pusatnya lingkaran gelombang suara kental menyebar ke segala arah lion sroar saat ini jauh lebih kuat dari lion sroar sebelumnya jika sebelumnya adalah singa muda sekarang menjadi raja singa dewasa siaping yang telah dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi menampilkan teknik gelombang suara yang unik ini itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau ia sangat ganas dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi itu sangat menggemparkan dia bahkan menyuntikkan gangki ke dalam lonceng penyihir jiwa membentuk bayangan trompet di udara itu seperti pengeras suara memperkuat kekuatan auman singa beberapa kali oh tidak ekspresi pria parubaya berotot itu tiba-tiba berubah meski dia penuh otot bukan berarti dia tidak punya otak merasakan raungan yang mengejutkan ini dia seperti mendengar bisikan kematian dong dalam sekejap raungan ini segera menghancurkan bayangan tombaknya menjadi beberapa bagian apalagi tubuhnya masih di udara menyerang siaping namun ia juga terkena lapisan gelombang suara yang berguncang ratusan kali di udara kekuatan gelombang suara ini tidak terlihat dan tidak berwarna bahkan gangki yang protektif tidak bisa menahannya itu langsung menembus tubuh pria parubaya itu dan melukai paru-parunya ah segera pria parubaya itu menjeritnya ring di udara semua organ dalamnya rusak dan seluruh tubuhnya dihancurkan oleh gelombang suara yang kental ini dengan keras tubuhnya meledak sama seperti lelaki tua berjubah hitam dia mengikuti jejak lawannya dan berubah menjadi tumpukan daging cincang semua orang terkejut ini adalah master hebat di alam kekuatan tertinggi di surga kelima dimanapun dia berada dia akan mampu melawan ribuan pasukan sendirian sekarang dia terbunuh oleh auman siaping kekuatan penghancur semacam ini sangat mengerikan apalagi kekuatan gelombang suara belum berakhir itu masih menyebar ke segala arah mempengaruhi beberapa mil satu demi satu murid-murid lemah dari keluarga Wang hancur oleh gelombang suara ini kepala mereka pecah seperti semangka dan mereka mati tanpa seluruh tubuh tanah juga hancur oleh gelombang suara yang kental ini tampaknya bumi pun telah rata beberapa sentimeter ratusan ton tanah terlempar hingga membentuk bukit kecil serangkaian retakan menakjubkan muncul di tanah memanjang hingga beberapa kilometer bukit-bukit di kejauhan pun tampak retak akibat guncangan gelombang suara tersebut gunung-gunung hancur bebatuan hancur dan pepohonan menghilang dari dunia ini berubah menjadi bubuk dan terbawa angin terlalu kuat 804 dong, dong, dong siaping berjalan selangkah demi selangkah seperti setan setiap langkah yang diambilnya seperti raksasa yang menginjak-injak tanah menciptakan lubang yang dalam di tanah selamatkan aku, selamatkan aku secepatnya melihat keganasan seperti itu Wang Rulong akhirnya merasa takut seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es dikelilingi oleh udara dingin yang tak ada habisnya meskipun dia adalah keturunan keluarga Wang meskipun dia dikelilingi oleh banyak ahli dia tidak merasa aman sama sekali seolah-olah nyawanya akan diambil oleh iblis ini kapan saja dia sangat ketakutan, cemberut hingga ekstrim dia adalah murid keluarga Wang, keturunan Raja kapan dia jatuh ke keadaan ini? sebenarnya diburu dengan berani dibunuh hingga darah mengalir seperti sungai benar-benar hancur menyelamatkanmu siapapun yang bisa menyelamatkanmu siapapun yang berani menyelamatkanmu harus mati mata siaping dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan seolah-olah dia baru saja keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah dia telah membunuh dua Grandmaster secara berurutan menggunakan darah mereka untuk membentuk aura ganasnya dia kejam dan tak terkalahkan tidak ada yang berani meragukan tekat dan niat membunuhnya mengapa Grandmaster terkenal di dunia? mereka tak terkalahkan, mampu melenyapkan ribuan musuh dan dihormati oleh banyak makhluk hidup reputasi ini tidak dibanggakan tetapi diperoleh melalui pembunuhan Grandmaster mana yang tidak memiliki segunung mayat di belakang mereka? Grandmaster mana yang tidak membunuh seperti lalat? mereka yang berani menyinggung prestise seorang Grandmaster harus membayar harganya dengan darah terlalu sombong? memperlakukan Grandmaster keluarga Wang seperti bukan apa-apa iya, dia bahkan ingin membunuh seseorang di depan kita apa ini? ayo kita serang bersama dan segera bunuh dia anak ini telah jatuh ke jalur iblis dan menjadi iblis jika kita tidak membunuhnya kita tidak akan bisa menenangkan orang-orang semua Grandmaster keluarga Wang sangat marah anak ini telah membunuh dua Grandmaster berturut-turut dan dia masih ingin membunuh Wang Rulong di depan mereka ini sangat arogan jika anak ini benar-benar melakukannya, lalu dimanakah wajah keluarga Wang? jika tersiar kabar, mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia mereka akan mengira Grandmaster keluarga Wang semuanya palsu dan bisa dibunuh seperti ayam wussh! mereka tidak tahan lagi, dan semua Grandmaster menyerang pencuri sia, pergilah ke neraka seorang Grandmaster dari keluarga Wang berteriak dengan marah dia menyerang dengan tangan kosong, dan seluruh tubuhnya seperti bola meriam tubuhnya ditutupi dengan gangki yang kejam dia telah berlatih kungfu penggagal yang kejam perisai lonceng emas yang terkenal seluruh tubuhnya dikelilingi oleh gangki yang berwarna emas pucat hampir tidak ada titik buta bahkan jika pedang dan pedang menebasnya itu tidak akan melukainya sama sekali bahkan senapan sniper pun tidak mampu menembus pertahanannya dia hanyalah mesin pembunuh mereka yang bertemu dengannya terbunuh atau terluka bahkan budidayanya telah mencapai alam kekuatan tertinggi ke-6 dia yang terkuat kecuali Wang Tong serahkan hidupmu, beraninya kamu membunuh seseorang dari klan Wangku hutang darah ini harus dibayar dengan darah seorang Grandmaster dari keluarga Wang, yang memegang kapak raksasa, juga meraung otot-ototnya bahkan lebih berkembang dibandingkan Grandmaster sebelumnya ia hanya mengenakan singlet kecil berwarna merah yang membuat ototnya semakin ganas pembuluh darahnya seperti naga yang menutupi tubuhnya dia menggunakan keahlian unik rajanya, kapak pembelah langit saat kapak itu diturunkan sepertinya ia memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi bahkan udara di depannya terbelah, membentuk ruang hampa jika keterampilan unik ini dipraktikan hingga tingkat tertinggi bahkan bumi akan terbelah oleh kapak memisahkan dua bidang tanah yang luas dan mengubah lanskap tidak ada yang bisa menghentikannya mati, mati semua musuh yang menyinggung klan Wangku harus mati tidak ada yang bisa selamat pergilah ke neraka dengan penyesalan dengan suara deras, seorang pria pendek berpakaian hitam muncul diam-diam di belakang Xiaoping memanfaatkan fakta bahwa kedua Grandmaster telah menarik perhatian Xiaoping dia menggunakan gerak kakinya dan berputar di belakang Xiaoping dia memegang belati tajam di tangannya yang sepertinya dipenuhi racun ini adalah racun aneh di dunia yang disebut racun ubur-ubur begitu ada luka di tubuh racunnya akan menyerang tubuh bahkan seseorang di alam kekuatan tertinggi akan mati dalam beberapa tarikan napas tanpa obat penawar apapun karena racunnya bereaksi terlalu cepat korban tidak sempat meminum penawarnya sama sekali astaga pria pendek berbaju hitam itu memiliki ekspresi galak di wajahnya sepertinya semua orang di sekitarnya bisa melihat ekspresi kejamnya belati tajam itu melintas di udara menusuk punggung Xiaoping dengan jarak yang begitu pendek dan kecepatan yang begitu cepat rasanya tak terbendung bang namun, ketika pria pendek berbaju hitam berpikir bahwa Xiaoping pasti akan terbunuh oleh serangannya belatinya berjarak satu meter dari tubuh Xiaoping dan situasinya tiba-tiba berubah aura menakutkan muncul dari tubuh Xiaoping gangkinya bergetar seolah-olah ada batu yang menyelimuti tubuhnya dengan tubuhnya sebagai pusatnya pusaran mengerikan terbentuk dalam radius beberapa meter saat belatinya jatuh ke pusaran ini seolah-olah jatuh kerawa itu diblokir oleh lapisan gangki sekalipun ingin maju satu sentimeter itu akan membutuhkan banyak kekuatan bagaimana ini mungkin teknik perlindungan macam apa ini pria pendek berbaju hitam itu ketakutan dan wajahnya pucat sebagai seorang pembunuh dia harus membunuh dengan satu serangan jika dia tidak berhasil dia akan segera melarikan diri inilah inti dari seorang pembunuh kecepatan adalah inti dari seorang pembunuh tapi sekarang dia telah jatuh kerawa tubuhnya sepertinya dikelilingi oleh pusaran gangki yang tak ada habisnya tubuhnya hampir tidak bisa bergerak bahkan jika dia ingin melarikan diri dia tidak punya kesempatan dalam waktu singkat seorang pembunuh yang kehilangan kecepatannya tidak berbeda dengan seekor domba aku sudah bilang, tanyakan pada Raja Neraka Siaping berbalik dan telapak tangannya berubah menjadi cakar elang meraih pria itu dengan ganas bang segera, pria pendek berkepala hitam itu hancur seperti semangka itu berubah menjadi bola darah meledak, dan tumpah ke seluruh tanah hanya ada mayat tanpa kepala yang tersisa di tanah darah yang tercipra terhalang oleh gangki milik Siaping sehingga tidak mempengaruhi pakaiannya dan tidak menodai debu bajingan melihat bahwa Siaping telah membunuh Grandmaster lain dari keluarga Wang murid-murid keluarga Wang yang tersisa tercengang dalam sekejap mereka membentuk kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Siaping semuanya menjadi gila dan menyerang sudah ku bilang kamu tidak bisa menghentikanku Siaping menusuk dengan tombaknya segera, sang Grandmaster berteriak perisai lonceng emaski miliknya yang dikenal sebagai pertahanan mutlak ditembus oleh tombak neraka itu sangat rapuh seperti tahu itu sudah diduga bahkan jika perisai kilonceng emas dapat menahan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan senjata penembak Jitu bagaimana ia bisa menahan tombak neraka senjata neraka senjata berharga ini tidak terkalahkan dan terspesialisasi dalam menghancurkan gangki internal apa yang disebut Golden Bell Kisil tidak berbeda dengan potongan kertas di depan Hellspear itu tidak layak untuk disebutkan 805 tapi ini baru permulaan saat ini Grandmaster dengan kapak raksasa turun dari langit dengan momentum yang luar biasa nampaknya kawasan ini telah berubah menjadi zona vakum bahkan bumi telah tertekan oleh angin kencang hingga beberapa sentimeter Siaping bahkan tidak melihatnya dia mengulurkan tangan kirinya dan menjalankan aura di tubuhnya pada saat ini tangan kirinya tampak berubah menjadi cakar gagak emas neraka menunjukkan warna emas pucat dong cakar inilah yang segera menangkap kapak raksasa itu dan dengan kuat menahannya begitu saja kekuatan tirani pecah seperti banjir dan tanah tempat Siaping berada segera diguncang lubang besar dengan diameter puluhan meter dan tanah terciprat tapi Siaping masih bergeming berdiri di tempatnya tidak terluka dan kekuatan tirani ini diserap oleh teknik perlindungan tubuh Dark North dipindahkan dan tersebar di tanah mustahil Grandmaster dengan kapak raksasa itu benar-benar pingsan kenapa kamu belum mati kenapa kamu belum mati di bawah kapak pemisah langit milikku tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup bahkan monster pun akan terbelah dua oleh kapak raksasaku tapi sekarang kamu masih hidup ilusi ini pasti ilusi kamuflas semacam apa yang kamu gunakan dia tidak bisa menerimanya sama sekali dan kepercayaan dirinya benar-benar runtuh awalnya dia sangat percaya diri dengan kapaknya dan berpikir tidak ada yang bisa menandinginya bahkan Wang Tong yang terkuat di sini tidak berpikir dia lebih kuat dari dirinya sendiri tapi sekarang ada monster Xia Ping yang tidak melakukan apapun dia menangkap kapak raksasanya dengan tangan kosong dan tidak terluka ini hanyalah ejekan terang-terangan terhadapnya ini berarti menyangkal jalannya menuju Grandmaster jika kapaknya tidak berpengaruh pada musuh lalu apa gunanya berlatih bela diri dan berkultivasi bodoh Xia Ping bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Grandmaster yang otaknya penuh otot ini kekosongannya adalah sebuah ember dan tombak neraka di tangan kanannya menembus tubuhnya di tempat dia menjalankan auranya sedikit dan segera mengguncang kapak Grandmaster menjadi bola saus daging dan berkeping-keping tidak bagus pencuri Xia ini terlalu kuat bukan lawan bukan lawan sama sekali Grandmaster itu rapuh seperti bayi di tangannya ini adalah juara pertarungan jenius ini monster dengan bakat raja yang tak terkalahkan bagaimana dia bisa begitu kuat apakah dia masih manusia bahkan binatang ilahi pun tidak bisa membandingkannya sebelumnya kupikir aku tidak terlalu jauh dari monster-monster ini dan masih ada peluang bagiku untuk bersaing dengan mereka tapi sekarang sepertinya tidak ada gunanya berkompetisi satu orang membunuh seluruh kelompok dari kita bagaimana kita bisa bersaing ayo lari kalau kita terus disini kita pasti mati setelah berturut-turut membunuh beberapa Grandmaster para murid klan Wang sadar kemarahan mereka meredah dan digantikan oleh rasa takut teror dan penyesalan yang mendalam kenapa dia begitu bodoh menyinggung monster seperti itu bukankah itu berarti mencari kematian jika mereka mampu membunuh lawannya mungkin mereka akan dipenuhi amarah dan memotong lawannya menjadi beberapa bagian namun kekuatan lawan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka tandingi bahkan jika mereka menyerang ke depan mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka dalam serangan namun pihak lain sama sekali tidak terluka bagaimana mereka berani melakukannya membunuh siaping bergegas maju seluruh tubuhnya ditutupi dengan energi astral dan seperti bola meriam dia bergegas menuju kerumunan dia seperti tank yang melaju kencang menyapu semua yang menghalangi jalannya murid wang klan ini tidak berbeda dari orang biasa tanpa perlawanan apapun mereka semua terlempar dan meledak di udara kematian mereka sangat menyedihkan dia menghancurkan semua murid wang klan yang menghalangi jalannya dia tidak terkalahkan dan pada akhirnya tidak ada yang bisa menghentikannya dia tiba di depan wang rulong begitu saja mayat-mayat jatuh ke tanah satu demi satu darah mengalir kemana-mana dan udara dipenuhi bau yang tidak sedap saat ini wang rulong benar-benar ketakutan para grandmaster yang melindunginya semuanya telah mati sekarang tidak ada lagi yang bisa melindunginya bahkan jika masih ada grandmaster yang hidup setelah melihat keganasan siaping siapa yang berani menyerang dia berlutut di tanah lumpuh karena ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar bahkan pamannya wang tong memiliki ekspresi muram saat ini matanya dipenuhi ketakutan saat dia mempertimbangkan pro dan kontra selamatkan aku aku adalah keturunan langsung klan wang kalian sampah cepat selamatkan aku datang dan selamatkan aku wang rulong sangat ketakutan wajahnya pucat saat dia meraung marah dia berteriak pada murid-murid klan wang di kejauhan berharap mereka bisa datang dan menyelamatkannya serta membunuh monster ganas ini namun saat ini tidak ada yang berani bergerak dan tidak ada yang berani maju bukannya tidak ada yang maju sebelumnya ada orang-orang pemberani tapi semuanya mati mereka ditikam sampai mati oleh tombak siaping tanpa ampun tampaknya tidak peduli seberapa besar keberanian yang mereka miliki itu sangat menggelikan di depan monster ganas ini bahkan para grandmaster yang maju semuanya mati mereka dibunuh sepenuhnya oleh monster ganas ini siapa lagi yang berani maju ke depan menyelamatkanmu siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu sekarang jika aku ingin membunuhmu siapa yang berani menghentikanku siaping menatap wang rulong dari atas dia menatapnya dengan tenang seolah sedang melihat seekor semut dipandang seperti ini tinggi dan perkasa seperti dewa sebagai keturunan langsung dari klan wang bagaimana wang rulong bisa menerima tatapan seperti itu dia adalah keturunan raja bagaimana dia bisa menjadi seekor semut tapi pria ini terlalu menakutkan dia telah membunuh begitu banyak murid wang klan sehingga bahkan para grandmaster tidak berani maju untuk menyelamatkannya mereka hanya bisa berdiri di kejauhan dan menyaksikan dia mati keganasan yang tak tertandingi membuat banyak orang gemetar siaping, pergilah ke neraka pergilah ke neraka, kamu ingin membunuhku tidak semudah itu, tidak semudah itu wang rulong menjadi gila dia mengeluarkan pistol energi di tangannya dan menembaki siaping dengan liar ini adalah satu-satunya senjata yang dia miliki yang dapat membunuh seorang grandmaster dan itu juga satu-satunya harapannya bodoh sosok siaping melintas di bawah pemindaian pikiran tidak ada gerakan yang bisa disembunyikan senjata energi ini sangat kuat tetapi sekuat apapun itu pelatuknya harus ditarik dan moncongnya harus diarahkan selama gerakan-gerakan ini masih ada akan ada momen penundaan di hadapan seorang grandmaster penundaan seperti ini adalah kesalahan fatal dengan suara mendesing dia menggunakan kunpeng steps dan sepasang sayap tumbuh di punggungnya tanpa suara, dia muncul di belakang wang rulong dalam sekejap tidak, wang rulong ketakutan setengah mati dia sangat ketakutan dan ingin berbalik dan menembak siaping siaping bahkan tidak memandangnya dia membanting telapak tangannya ke udara dan memukul kepala wang rulong dengan kejam serangan telapak tangan ini sangat kuat dan mengandung kekuatan yang menakutkan kepala wang rulong meledak seperti balon dan dagingnya berceceran di mana-mana kekuatan ini bahkan menyebar ke seluruh tubuhnya seluruh tubuhnya tidak tahan dan diguncang menjadi tumpukan pasta daging 806 bajingan melihat wang rulong dibunuh oleh siaping wang tong sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah kamu berani membunuh keponakanku klan wangku tidak akan beristirahat sampai kamu mati tunggu saja, leluhur klan wangku tidak akan membiarkanmu pergi kamu pasti sudah mati dia sangat marah begitu banyak elit wang klannya telah dibunuh oleh siaping dan sekarang bahkan keturunan langsung seperti wang rulong telah terbunuh di tempat ini hanyalah kerugian yang tak tertahankan jika ini terjadi di dunia luar itu akan menyebabkan keributan besar dan akan dikutuk oleh banyak orang namun, ini adalah pulau harta karun segudang wilayah laut yang berbahaya tidak aneh meski banyak orang meninggal sekalipun mereka ingin mengeluh mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk saat ini oh, aku akan menunggu leluhur klan wangmu menggigitku dengan suara deras, siaping langsung menyerang dia memegang tombak neraka di tangannya dan menyerang wang tong sepasang sayap tumbuh dari punggungnya membuatnya tampak seperti burung rok kecepatannya tidak terbayangkan dia segera tiba di depan wang tong dan menusuk dengan tombak meledak dengan kekuatan besar bajingan wang tong mengatupkan giginya dia merasakan krisis yang fatal tombak ini sangat menakutkan itu memusatkan semua esensi, ki, dan semangat siaping itu bisa dibilang serangan terkuatnya seolah-olah jiwanya sedang diincar oleh dewa kematian sebuah sabit yang menakutkan menebas ingin mengambil jiwanya sepenuhnya dan menyeretnya ke neraka bahkan pusaran besar muncul di udara ki yang tak terhitung jumlahnya berputar dan mengelilingi tubuhnya tidak peduli bagaimana dia berjuang dia dikelilingi oleh ki dan tidak punya tempat untuk melarikan diri dong tombak ini dengan mudah menembus tubuh wang tong menembus dadanya darah berceceran dimana-mana meledak dan berhamburan ke tanah dengan suara puci tidak mata wang tong membelalak muridnya mengungkapkan keterkejutan ketidakpercayaan ketakutan dan emosi lainnya seolah-olah dia tidak percaya bahwa dia telah mati secara tragis di tangan seorang junior dia ditusuk sampai mati oleh tombak begitu saja dengan bunyi celepuk jenazahnya jatuh ke tanah menimbulkan awan debu melihat situasi ini keturunan keluarga wang yang tersisa ketakutan sampai-sampai mengompol bahkan pemimpin mereka wang tong telah meninggal selain itu bocah ini telah membunuh beberapa grandmaster dengan lambayan tangannya pada dasarnya kekuatan pertempuran eselon atas telah musnah saat ini mereka hanya memiliki beberapa tentara dan jenderal kepiting yang tidak berguna menghadapi iblis seperti itu jika mereka terus melawan mereka mungkin akan mengikuti jejak wang tong dan yang lainnya dan dibunuh di tempat wuss tangan dan kaki mereka gesit dan keberanian mereka benar-benar ketakutan mereka dengan cepat lari ke kejauhan seolah-olah ada minyak di telapak kaki mereka beberapa menampilkan kinggong yang tiada taraf melangkah di udara seolah-olah mereka sedang berjalan di bulan bergerak cepat beberapa di antaranya seperti burung besar meluncur di udara sambil memanipulasi energi bintang suara siulan terdengar dari sekitar ada juga yang berlari di bumi seperti cita bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain dengan sangat cepat kamu tidak bisa melarikan diri cahaya dingin muncul di mata siaping dia meraih dengan tangannya menyebabkan udara bergetar ribuan kali bola api segera mengembun di udara dengan ledakan bola api ini berjumlah ratusan dan ribuan dibawah kendali kemauannya mereka terbang dengan cepat dan menabrak kerumunan meledak di tempat tiba-tiba bola api tersebut meledak dengan kekuatan yang mengejutkan seolah-olah ratusan ton bahan peledak telah meledak ledakan ini cukup untuk menghancurkan area dalam radius beberapa mil ah, ah, ah satu demi satu, murid-murid keluarga Wang menjerit nyaring mereka tidak dapat menahan ledakan seperti itu dan hancur berkeping-keping dalam sekejap bahkan tulang mereka pun tidak tersisa meskipun beberapa dari mereka menghindari pusat ledakan tubuh mereka terkontaminasi oleh api dalam jumlah besar nyala api ini adalah inti dari matahari dan sangat dahsyat sekali disentuh, sulit untuk menghilangkannya bahkan air tidak dapat sepenuhnya memadamkan api tersebut mereka akan membakar nyawa musuh hingga saat-saat terakhir dengan ledakan, semua murid keluarga Wang dalam radius beberapa mil terbunuh tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri mereka mati di tempat, terkoyak-koyak, atau terbakar menjadi abu oleh api tidak buruk siaping meraih dengan tangannya dan segera meraih pistol energi yang ditinggalkan oleh Wang Rulong ini adalah senjata teknologi yang bisa membunuh ahli tingkat master nilainya pun tidak sedikit setelah diperoleh, itu akan menjadi senjata pembunuh yang sangat besar namun, dia dengan hati-hati melihatnya senjata energi ini sepertinya juga menghabiskan banyak energi setiap kali ditembakkan, akan menghabiskan banyak energi kecuali seseorang kaya, mereka tidak akan mampu membeli senjata semacam ini namun baginya, konsumsi energi sebanyak itu bukanlah apa-apa itu seperti setetes air di lautan masih banyak obat roh, siaping juga terus mencari dia menemukan bahwa murid-murid keluarga Wang ini juga mendapatkan banyak hasil panen di pulau harta karun segudang mereka menemukan banyak obat roh yang berharga misalnya ginseng berumur ribuan tahun, tanduk rusa, ganoderma, dan lain sebagainya ini semua adalah obat roh yang berharga di dunia luar sekalipun anda membayar mahal, anda mungkin tidak bisa mendapatkannya namun di tempat seperti Myriad Treasures Island, obat-obatan roh ini bisa didapatkan sesuka hati hati-hati, ada banyak orang yang menuju ke sini Jiang Yaru segera memperingatkan dia mencari fluktuasi kiroh dalam radius 100 mil dan mengetahui bahwa banyak seniman bela diri dengan cepat menuju ke sini mungkin mereka tertarik dengan pertempuran sengit itu dan ingin tahu apa yang terjadi tapi bisa dibayangkan jika para seniman bela diri ini melihat Xia Ping mengalahkan sekelompok bandit dan bahkan mendapatkan semua harta karun mereka, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi mungkin mereka akan langsung mulai bertarung dan bertarung sampai mati oke, ayo pergi, Xia Ping mengangguk, dia tidak ingin membuang energinya di sini tanpa alasan lagi pula, jika dia dikepung di pulau harta karun segudang, dia takut akan berada dalam bahaya dia ingin terus mencari harta karun di pulau harta karun segudang begitu suaranya turun, dia dan Jiang Yaru segera pergi hanya 10 menit setelah Xia Ping dan Jiang Yaru pergi, banyak seniman bela diri menerobos udara dan sampai ke pusat pertempuran antara Xia Ping dan murid-murid keluarga Wang ketika mereka melihat jejak pertempuran di sekitar mereka, mereka semua ketakutan ya Tuhan, pertempuran yang sengit sekali murid keluarga Wang semuanya adalah anggota keluarga Wang ada banyak ahli di alam kekuasaan tertinggi tahap ke-6 di antara mereka tidak mungkin, begitu banyak orang dan kekuatan tirani bagaimana mereka bisa dimusnahkan? memang, ini terlalu aneh apa yang terjadi? apakah murid-murid keluarga Wang ini bertemu monster yang mengerikan? kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? itu bukan monster lihat harta karun mereka, semuanya telah diambil bagaimana monster bisa melakukan hal seperti itu? ya, tapi kita juga harus berhati-hati kalau tidak, kita mungkin gagal total dalam tugas yang mudah dan disergap oleh orang lain dan mati di tempat pulau harta karun segudang terlalu berbahaya kita harus tetap waspada sungguh menyedihkan jika murid-murid keluarga Wang ini berada di dunia luar tidak ada yang berani memprovokasi mereka tapi di sini, mereka tidak berbeda dengan saudara biasa 807 saat ini, sebuah kapal besar sedang berlabuh di luar pantai di pulau harta karun segudang saat ini, lima sosok keluar dari kapal mereka terbang di udara seolah-olah udara itu sendiri telah memadat dengan tubuh mereka sebagai pusatnya, aura menakutkan terbentuk sepertinya siapapun yang berani mendekati aura ini akan mati tanpa dikuburkan jika ada yang melihat sosok tersebut pasti akan kaget setengah mati dan sujud dalam ibadah ini adalah eksistensi yang tidak dapat ditolak karena sosok-sosok ini adalah raja yang mengesankan mereka adalah raja kerbau, raja kucing, raja ular, raja beruang, dan raja kalajengking hitam raja-raja ini sedang berpetualang di dekat laut tak berujung kemudian, mereka menerima berita dari miriat monster mountain dan segera bergegas ke sini adapun raja kalajengking hitam, dia datang dari jarak ribuan mil untuk membunuh musuhnya siaping dan membalaskan dendam putranya he he, ini pulau harta karun segudang benar saja, energi rohnya padat dan terdapat banyak tumbuhan roh saya kira kita bisa mendapatkan banyak hasil panen dari pulau ini raja kucing tertawa, dia menggerakkan hidungnya dan menarik nafas dalam-dalam untuk merasakan bau di sini sepertinya dia telah mempelajari sebagian besar informasi tentang pulau ini melalui penciumannya hef, kita di sini bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk membunuh tubuh raja kalajengking hitam mengeluarkan niat membunuh yang tak ada habisnya tidak peduli apa, manusia siaping itu harus mati kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya dia mengepalkan tangannya dan dipenuhi dengan niat membunuh di antara banyak raja, niat membunuhnya terhadap siaping adalah yang paling berat dan paling mendesak ia tidak punya pilihan, putranya telah mati di tangan manusia ini dan hatinya terus-menerus kesiksa ia tidak menginginkan apapun selain segera membalas dendam tetapi hal itu dihalangi oleh raja manusia ia hanya bisa menyaksikan manusia terkutuk ini lolos begitu saja dan dia bahkan melakukannya dengan sangat baik semakin besar reputasi siaping, semakin menyakitkan menamparkan wajahnya kini, kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul dia sangat gembira dan tidak sabar raja kalajengking hitam, tidak perlu terlalu gugup dia hanyalah manusia, dan bahkan belum menjadi raja selama kita menemukan bocah ini, kita bisa membunuhnya seperti menghancurkan seekor semut raja beruang berkata dengan arogan dengan keyakinan penuh tapi ini juga merupakan hal yang normal perbedaan antara seorang raja dan seorang master hanya satu tingkat tetapi perbedaan ini cukup untuk membuat banyak pejuang merasa putus asa bahkan jika jutaan tuan bergandengan tangan mereka tidak akan mampu membunuh seorang raja benar, mereka hanyalah manusia biasa, apa masalahnya? sebelumnya, aku membiarkan dia menimbulkan masalah di mana-mana tapi itu karena dia tidak bertemu dengan seorang raja ini juga bisa dianggap sebagai kesialan manusia itu menurutku dia membuat gunung seribu monster sangat takut padanya jika dia tidak mati, surga tidak akan memaafkannya untuk bisa membuat raja iblis mengambil tindakan meski dia mati, dia masih bisa bangga pada dirinya sendiri dia bisa memasuki catatan sejarah kata-kata mereka penuh dengan penghinaan terhadap siaping mereka percaya bahwa mereka dapat membunuh siaping dengan lambayan tangan pasti tidak akan ada masalah ini adalah kepercayaan seorang raja semuanya lebih baik berhati-hati raja kalajengking hitam mengatupkan giginya manusia ini tidak sederhana dia licik, licik, dan tidak tahu malu sifatnya tercelah entah berapa banyak ras iblis jenius yang jatuh di tangannya bahkan raja pun hampir menderita kerugian jika kita meremehkan manusia ini kita mungkin akan sedikit menderita dia bahkan mungkin akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri jika itu terjadi, kita akan kehilangan muka itu sangat hati-hati sejak kejadian terakhir, hal itu menjadi sangat sederhana ia berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya dan tidak lagi sembrono seperti sebelumnya raja kalajengking hitam raja iblis ular tertawa dengan kejam kamu benar-benar iblis, tetapi kamu tidak punya nyali kemana perginya kepercayaan 72 raja sebelumnya mengapa kamu begitu takut sekarang? sejujurnya, ini adalah master, hanya master ditambah lagi, dia adalah manusia menurutmu apa yang harus dihadapi manusia ini melawan kita? bahkan jika kita berdiri di sini tanpa bergerak dan membiarkannya memukul kita bocah ini menang tidak akan bisa menyakiti kita sama sekali apakah kamu tahu apa itu raja iblis? ia memandang raja kalajengking hitam dengan jijik diperkirakan orang ini sama penakutnya dengan tikus menurunkan karakter mulia raja iblis menghadapi tuan manusia belaka, dia harus berhati-hati ini hanyalah sebuah lelucon apakah dia benar-benar menganggap ancaman kelima raja itu hanya lelucon? bahkan jika bocah ini adalah monkey sun dia tidak akan bisa melarikan diri dari gunung lima jari buddha raja iblis ular, mendengar ini wajah raja kalajengking hitam berubah menjadi hitam seperti arang ia meraung dengan marah, dasar bajingan apakah kamu ingin mati? anda berani menyebut saya pengecut saya hanya berhati-hati apakah anda memahami sikap berhati-hati? anda hanya seorang idiot dengan otot di seluruh kepala anda bagaimana anda bisa memahami keagungan kebijaksanaan? lelucon yang luar biasa ia merasa terhina dan berteriak dengan marah kebijaksanaan, apakah itu sekuat tinjumu? apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menghancurkanmu menjadi daging cincang dengan satu pukulan? mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku dengan kebijaksanaan raja iblis ular mencibir dan tetap bergeming menarik, kalau begitu datang dan berlatihlah aku sudah lama tidak menyukaimu raja kalajengking hitam sangat marah hingga dia tertawa aura jahat yang menakutkan keluar dari tubuhnya mengubah ruang dan menyebabkan bumi bergetar setelah dipermalukan oleh siaping selama periode waktu ini dia sangat menderita namun, hal ini juga membuatnya merenungkan pengalaman menyakitkan itu kultifasinya telah meningkat pesat, dan dia sekarang lebih kuat dari sebelumnya raja iblis ular dan raja kalajengking hitam saling berhadapan dua bola energi hitam meledak dan saling bertabrakan segera, sebuah kawah besar terbentuk tanah beterbangan kemana-mana, dan pemandangannya sangat mengejutkan cukup, raja iblis sapi tampak menonjol dengan benturan ringan, dia segera memisahkan kedua raja iblis dan mengirim mereka terbang ratusan meter jauhnya dia berkata dengan dingin kali ini, kami disini untuk menyelesaikan misi bukan untuk bertarung di antara kami sendiri jika anda ingin bertengkar di antara anda sendiri tunggu sampai ini selesai pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikan anda tidak peduli bagaimana anda bertarung nada suaranya tegas memperingatkan kedua raja iblis untuk tidak bertarung satu sama lain Huff, mendengar ini raja kalajengking hitam mendengus dingin anggaplah dirimu beruntung kali ini kamu mendapat bantuan dari raja iblis kerbau kalau tidak, kamu pasti akan mati secara tragis hari ini kamu benar-benar bicara besar kenapa kamu tidak membunuh beberapa raja manusia sebelum ini raja iblis ular juga mencibir kata-kata ini langsung membuat marah raja kalajengking hitam wajahnya berubah menjadi hijau namun, ketika dia mengingat peringatan raja iblis sapi dan kebenciannya pada siaping dia menahannya untuk sementara waktu baiklah, raja iblis ular kamu tidak boleh memprovokasiku jika tidak, kamu pasti akan dihukum jika menimbulkan masalah kata raja iblis sapi dengan suara yang dalam sambil menatap ke arah raja iblis ular raja iblis ular tidak mengatakan apapun tapi dia juga tidak mengucapkan kata-kata yang provokatif seperti itu ayo pergi dan temukan manusia siaping begitu kita menemukannya kita akan langsung membunuhnya kata raja iblis sapi dengan acuh tak acuh dia langsung memberi perintah perintah ini sangat sederhana dan langsung tidak ada rencana, mereka hanya harus menghancurkannya ini adalah tirani raja iblis begitu ditemukan, pihak lain pasti akan mati tidak peduli trik apapun yang mereka miliki itu tidak ada gunanya ini adalah penindasan terhadap kekuatan absolut segala sesuatu yang lain tidak berguna suara mendesing suara mendesing 808 suatu hari kemudian siaping dan jiang yaru sedang berjalan di sekitar pulau harta karun segudang terus menerus mencari jejak orang lain akhirnya, mereka sampai di pegunungan vulkanik yang luas pegunungan ini dipenuhi dengan gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya masing-masing memuntahkan lava dalam jumlah besar langit dipenuhi debu abu-abu membentuk masa hitam pekat lingkungan sekitar dipenuhi dengan suhu panas lava merah dalam jumlah besar mengalir di tanah seolah-olah seekor naga banjir bercokol di tanah tampak jahat dan ganas saat ini, di kaki gunung berapi terbesar sejumlah besar ahli berkumpul jalan menuju puncak gunung berapi dikelilingi oleh sejumlah besar ahli sirace ini adalah perlombaan hiu laut yang terkenal masing-masing dari mereka memegang tombak di tangan mereka dan mengenakan baju besi hitam mereka bersenjata lengkap, dan tari mereka sangat tajam momentum mereka agresif, seragam, seperti tentara terlebih lagi, jumlah mereka sangat mengejutkan sepertinya ras hiu telah mengirim pasukan ke pulau harta karun segudang mereka sangat kejam, menutup seluruh gunung berapi tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar banyak seniman bela diri manusia juga tiba di sini tetapi mereka tampaknya sangat takut dengan kekuatan ras hiu masing-masing dari mereka berlama-lama di kaki gunung berapi tidak mau pergi apa yang sedang terjadi? mengapa banyak sekali orang berkumpul di sini? mungkinkah ada semacam harta karun? siaping segera melangkah maju dan bertanya dia ingin menanyakan beberapa informasi tentu saja ada harta karun di gunung berapi ini ganoderma geosentris yang legendaris tumbuh di gunung berapi terbesar ini memang benar, ganoderma geosentris adalah harta karun tertinggi yang dihasilkan dari api inti bumi ini sangat berharga, dan hanya dapat dilahirkan di lingkungan terpanas namun, setelah iblis laut dalam mengetahui berita ini mereka segera mengepung gunung berapi, tidak mengizinkan manusia masuk atau keluar mereka sangat kejam benar-benar penuh kebencian, untuk benar-benar merebut harta karun itu dengan paksa tidak ada cara lain, mereka lebih kuat dari kita ras iblis laut ini sangat banyak, dan kekuatan mereka sangat hebat siapa yang berani melawan? sayang sekali ganoderma geosentris direnggut oleh iblis ras laut ini banyak seniman bela diri manusia yang sangat menyesal mereka jelas mengetahui bahwa ganoderma geosentris berada di kedalaman gunung berapi tetapi mereka tidak dapat masuk karena dihalangi oleh iblis ras laut ganoderma geosentris mendengar ini, mata sia ping dan jiang yaru berbinar mereka telah mencari hampir sepanjang hari hanya untuk menemukan ganoderma geosentris siapa sangka mereka akan mendapatkan berita tentang hal itu di tempat ini memikirkan hal ini, dia segera melangkah maju dan meneriaki kelompok setan hiu saya adalah karakter hebat umat manusia cepat izinkan kami masuk, dan di masa depan, akan ada manfaat besar bagi anda dia memasang ekspresi seolah-olah dia adalah orang penting meminta kelompok setan hiu untuk memberi jalan baginya enyahlah seorang jenderal monster hiu meliriknya sekilas dia berkata dengan nada meremehkan bocah cilik, kamu adalah tokoh besar umat manusia jadi jangan bermegah di sini apakah kamu benar-benar menganggap ras monster hiuku begitu bodoh cepat pergi dari sini ia melambaikan tangannya, ingin mengusir sia ping dengan tamparan, sia ping menamparkan iblis hiu itu menyebabkannya berputar di tempat wajahnya bengkak, dan beberapa giginya hampir tanggal sialan, anak ini gila sekelompok seniman bela diri manusia tercengang di hadapan banyaknya setan hiu, dia justru berani beraksi di sini menamparkan salah satu wajahnya di tempat ini terlalu berani karena ini terjadi begitu tiba-tiba, kelompok setan hiu juga menjadi linglung general monster hiu itu menutupi wajahnya yang bengkak seolah dia tidak percaya bahwa manusia benar-benar berani bertindak melawannya untuk sementara waktu, mereka tidak tahu harus berkata apa mereka hanya bisa menatap sia ping dengan mata terbelalak enyahlah sia ping mengutuk, kamu benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku tahukah kamu siapa aku, saya adalah anggota keluarga uang umat manusia orang-orang memanggilku uang rulong, keturunan raja, namun kamu masih berani tidak menghormatiku anda benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian apakah pemimpinmu tidak mengajarimu etika? saat menghadapi tokoh besar, kamu harus bersikap hormat apakah kamu benar-benar perlu memaksaku untuk mundur sebelum kamu memahami prinsip menjadi monster? ia mengungkap penampilan seorang tuan muda yang hedonis keluarga uang ras manusia para seniman bela diri manusia di sekitarnya semuanya terkejut pantas saja bocah ini begitu sombong jadi dia adalah keturunan langsung dari keluarga raja wajar jika dia mempunyai sikap hedonis seperti itu keluarga uang dari ras manusia sekelompok monster hiu juga tercengang mereka pernah mendengar tentang keluarga uang sebelumnya keluarga raja ini memiliki seorang raja yang menjaganya setara dengan raja monster kekuatannya bersifat tirani dan tidak sederhana sama sekali saya tidak membual saya memiliki hubungan baik dengan eselon atas ras monster hiu anda dan telah berteman selama beberapa generasi jika anda berani menyinggung perasaan saya saya akan memberi perintah dan kepala anda akan terguling ke tanah sia ping terus menyombongkan diri dengan mudah mengalihkan kesalahan ke keluarga uang ia memancarkan aura sosok yang hebat seolah ingin memarahi pihak lain seperti seorang senior yang mendisiplinkan seorang junior sikapnya merendahkan seolah-olah dia memperlakukan kelompok monster hiu ini sebagai adiknya sendiri menegur mereka dengan keras persahabatanlah pada saat ini jenderal monster hiu itu akhirnya bereaksi dia langsung mengutuk ras monster hiu saya benar-benar tidak bisa didamaikan dengan ras manusia ada pertikaian darah diantara kita jadi bagaimana mungkin manusia bisa berteman dengan ras monster hiu saya jangan berbohong disini keluarga uang dari ras manusia juga telah membunuh banyak saudara dan saudari monster hiu kita namun kamu masih ingin berteman dengan pemimpin kita bermimpilah ia hampir menjadi gila karena marah sikap arogan anak laki-laki ini hampir membuatnya takut lagi pula di hadapan banyaknya monster hiu bocah ini masih berani menamparkan wajahnya jika anak ini tidak memiliki pendukung lalu apalagi yang bisa dilakukannya jika manusia ini benar-benar mengenal sosok hebat dari ras monster hiu maka jika dia dengan santai mengucapkan beberapa kata buruk di belakang mereka kepalanya mungkin tidak akan bisa menahannya untungnya ia telah mendengar kekurangan dalam kata-katanya dan mampu mengungkap wajah sebenarnya dari manusia jahat ini tapi mau tak mau dikatakan bahwa orang ini benar-benar memiliki aura sosok yang hebat jika bukan karena kebencian yang mendalam antara ras hiu dan ras manusia maka mungkin itu benar-benar ketakutan yang konyol berpikir bahwa manusia ini benar-benar memiliki persahabatan yang mendalam dengan eselon atas ras hiu memang terkadang manusia juga menjalin hubungan persahabatan dengan beberapa ras monster laut bahkan saling bekerja sama dan melakukan transaksi bisnis aku tidak bisa menakutimu bukankah mereka mengatakan bahwa kecerdasan ras hiu tidaklah tinggi siaping mengedipkan matanya dan bergumam kulit jenderal monster hiu itu berubah menjadi hitam seperti arang sial manusia bajingan ini benar-benar berusaha menakuti mereka apalagi ia bahkan menganggap ras hiu mereka mudah ditipu seberapa besar dia meremehkan kecerdasan ras monster hiu mereka kapan ras monster hiu mereka pernah dilihat oleh manusia sedemikian rupa sehingga dia mengira bisa menipu anak berusia 3 tahun 809 manusia, kamu benar-benar berani membuatku takut jenderal monster hiu itu sangat marah dia dengan marah meraung dan mengangkat kapak raksasanya ingin memotong manusia mungil ini sampai mati dia ingin melihat apakah ada manusia lain yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian yang berani menakutinya pak sebelum jenderal monster hiu bisa bertindak sesuatu terlempar dari tangan sia ping secara akurat menabrak wajah jenderal monster hiu itu hal ini segera menyebabkan jenderal monster hiu itu semakin marah merasa bahwa manusia ini masih berusaha mempermalukannya tetapi ketika dia melihat dengan jelas benda apa ini, dia tercengang ini adalah ginseng yang memiliki sejarah beberapa ratus tahun dikelilingi oleh energi obat yang kaya dan mengejutkan sekelompok monster hiu melebarkan mata mereka, memandang ke arah dengan keinginan yang tak tertandingi darah mereka mendidih mereka merasa jika mereka bisa menelan ginseng liar berusia ratusan tahun ini, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat ini, ini jenderal monster hiu itu tercengang sekali lagi bahkan jika dia dipukuli sampai mati dia tidak akan pernah mengira bahwa manusia ini akan membuang obat roh yang begitu berharga bagaimanapun, bagi seorang Grandmaster, ini adalah panen yang luar biasa itu untuk anda Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresi wajahnya tenang dan tenang untuk saya, jenderal monster hiu itu tercengang dia tidak mengerti maksud Xiaoping dia memberikan pil yang begitu berharga begitu saja dia belum pernah melihat manusia yang begitu murah hati sebelumnya Xiaoping dengan ceroboh berkata, itu benar, aku memberikannya kepadamu obat roh yang bagus, aku yakin kamu monster hiu hantu yang malang belum pernah melihatnya jika aku memberikannya kepadamu untuk dimakan, aku yakin kamu akan meneteskan air mata baiklah, sekarang enyahlah untukku, aku ingin melanjutkan dari sini dia melambaikan tangannya, seolah sedang memerintahkan budaknya sendiri mendengar ini, kelompok monster hiu semuanya berubah menjadi hijau monster hiu hantu yang malang, bagaimana mungkin mereka belum pernah melihat hal sebaik ini dalam hidup mereka meskipun sepertinya dia memberi mereka hadiah, mengapa setiap kata-katanya begitu menyebalkan mereka sangat marah sehingga ingin menghajar manusia ini dengan kejam manusia bajingan ini terlalu meremehkan monster meskipun monster hiu terlalu banyak, meskipun dunia bawah lautnya kaya rata-rata sebagian besar monster hiu tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik mereka menjalani kehidupan yang menyedihkan hanya bosnya yang kaya, adik-adiknya tidak punya banyak uang namun meski begitu, dia tidak bisa meremehkan monster hiu dan mengatakan bahwa mereka adalah hantu malang yang jarang melihat dunia jika mereka benar-benar menerima hadiah itu, bukankah itu berarti mereka monster yang malang mulai sekarang, dia tidak lagi bisa mengangkat kepalanya di depan klan iblis sudut mulut seniman bela diri manusia di sekitarnya bergerak-gerak ini adalah suap, dan suap yang terang-terangan seperti yang diharapkan dari seorang putra hedonis dari keluarga kaya, dia sangat mahir dalam metode seperti itu seolah-olah dia bisa melakukannya hanya dengan lambayan tangannya, tanpa ragu sedikitpun seolah-olah ini adalah naluri alaminya, seolah-olah dia dilahirkan dengan naluri tersebut tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang ini berani menyuap setan hiu secara terbuka terlebih lagi, sikapnya sangat arogan seolah-olah dia tidak menyuap mereka, namun malah memberi penghargaan kepada mereka dia memiliki sikap merendahkan, seolah-olah dia adalah penguasa kelompok setan hiu ini anak ini mungkin terbiasa mendominasi, bahkan ketika menghadapi sekelompok setan dia masih begitu sombong dan suka memerintah brengsek, kamu benar-benar berani menggunakan uang untuk mempermalukan klan iblis hiu kami kamu hanya mencari kematianmu sendiri jenderal monster hiu itu berteriak dengan marah, apakah menurutmu uang kotor sebanyak ini dapat mempermalukan karakter iblis ras monster hiuku kamu hanya bermimpi, dia sangat marah berapa nilai uang yang bisa didapat dari sebuah karakter iblis jika satu ginseng tidak cukup, lalu dua, tiga, sepuluh aku tidak punya banyak, tapi aku punya banyak obat-obatan roh sebutkan harganya siaping memperlihatkan penampilan yang kaya dan sombong tetapi izinkan saya memperingatkan anda, jika anda melewatkan kesempatan ini tidak akan ada kesempatan lain menurut kemampuan anda, setan hiu hantu yang malang, untuk mendapatkan uang ini adalah kekayaan yang tidak akan pernah bisa anda peroleh sepanjang hidup anda pikirkan baik-baik, tidak akan ada keuntungan lagi di masa depan sebagai monster, kamu harus tahu cara menghasilkan uang jika tidak, kamu akan menjadi hantu malang seumur hidupmu untuk menyelamatkanmu dia memasang ekspresi merendahkan saat dia menguliahi monster-monster ini melihat penampilan siaping seolah-olah dia menggunakan uang untuk menghancurkan monster seniman bela diri manusia di sekitarnya tidak bisa berkata-kata meskipun mereka telah melihat banyak tiran lokal yang kaya dan sombong sebelumnya ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang sombong seperti anak laki-laki ini mendengar ini, banyak monster hiu yang terlihat bersemangat memang benar, jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan berikutnya terlebih lagi, meskipun mereka memperoleh harta karun, pemimpin mereka lah yang memperolehnya itu tidak ada hubungannya dengan mereka karena itu masalahnya, jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang lalu kapan mereka harus menunggu ini sudah berakhir, ini buruk saat jenderal monster hiu melihat semangat di wajah temannya, dia langsung mengutuk dalam hati ini tandanya dia telah dirusak oleh peluru berlapis gula milik manusia jika ini terus berlanjut, maka gaya ras monster hiu yang sederhana dan pekerja keras akan dihancurkan oleh manusia apakah mereka masih bisa berbagi suka dan duka di masa depan? apakah mereka masih bisa saling membantu dalam perahu yang sama? sungguh manusia yang tercela dan jahat, hingga benar-benar memikirkan skema tercela untuk menghancurkan kesatuan ras monster hiu ini hanyalah menggali akar ras monster hiu mereka hati jenderal monster hiu itu menegang dia segera memikirkan banyak konsekuensi serius, bahkan memikirkan bagaimana ras monster hiu akan rusak dan bagaimana akhirnya akan berantakan manusia yang tidak tahu malu, kamu ingin menyakiti ras monster hiuku mati untukku jenderal monster hiu itu berteriak dengan marah dia tidak bisa membiarkan manusia ini terus seperti ini dia harus membunuh anak ini dan memberantas akar malapetaka ini bang gelombang dalam sekejap, dia menebas dengan kapaknya, mencoba membelah manusia ini menjadi dua jika kamu tidak menginginkannya, maka jangan aku memberimu ramuan, tapi kamu tetap ingin menyakiti orang kalian monster benar-benar tidak menepati janjimu sosok siaping berkedip saat dia menampilkan langkah kunpeng dengan suara swash, kapak jenderal monster hiu itu membelah udara, tapi hanya mengenai bayangan siaping kapak raksasa itu jatuh, membelah tanah menjadi dua dengan suara retak serangan ini cukup untuk menunjukkan kekuatan mengerikan jenderal monster hiu itu, yang tidak kalah dengan ahli kekuatan tertinggi di langit ke-6 sialan manusia, jangan menghindar jika kamu punya nyali ambil kapaku, jenderal monster hiu menjadi marah karena malu dan meraung siaping awalnya ingin melawan, tetapi setelah memindai dengan kekuatan mentalnya dia segera merasakan ada lusinan aura tirani yang keluar dari kedalaman flame mountain di antara mereka, ada banyak ahli di langit ke-7 dan ke-8 dengan kekuatan tertinggi para ahli ini sepertinya menatap ke arah ini, seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja dan menangkapnya monster hiu bodoh, kamu bahkan tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti tunggu saja aku segera, pasukan keluarga Wangku akan datang ke perbatasanmu dan membantai ras monster hiu kamu sampai darah mengalir seperti sungai kami akan menghapus sepenuhnya ras monster hiu kamu nama dari laut tak berujung anda akan menyesal telah menyinggung saya, Wang Rulong, hari ini setelah mengucapkan kata-kata itu, siaping berteriak, berbalik, dan melarikan diri bersama Jiang Yaru manusia, jangan lari jenderal monster hiu itu sangat marah dia ingin mengejar siaping dan menangkapnya, tapi kecepatan siaping terlalu cepat bahkan jika dia ingin mengejarnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa 810 luar biasa, seperti yang diharapkan dari keluarga raja dia benar-benar berani mengancam klan hiu yao sungguh memuaskan, benar-benar memuaskan keberanian Wang Rulong ini setinggi langit saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Wang akan begitu mampu saya merasa kesombongan Wang Rulong akan membawa bencana bagi keluarga Wang jika dia menyinggung klan hiu yao, keluarga Wang akan mendapat masalah besar apa yang perlu ditakutkan? Wang Rulong begitu mendominasi sehingga dia pasti punya beberapa kartu truf kalau tidak, mengapa dia berani melakukan hal seperti itu? mungkinkah dia terbiasa bertingkah seperti seorang tiran dan itulah mengapa dia berpikir bahwa apa yang dilakukan manusia akan berhasil di depan monster-monster ini jangan khawatir, kekuatan keluarga Wang tidak bisa diremehkan mereka tidak akan takut dengan monster laut ini paling-paling, kedua belah pihak akan menderita Wang Rulong ini benar-benar pahlawan umat manusia dia lebih suka keluarga Wang dan klan hiu yao menderita demi membalaskan dendam manusia jika ini tidak heroik, lalu apalagi dia hanya mempertaruhkan nyawanya garis para pembudidaya manusia di sekitarnya dipenuhi dengan kekaguman mereka merasa Wang Rulong ini sebenarnya berani melawan ancaman klan hiu yao dia bahkan tidak lupa mengatakan bahwa dia akan menghancurkan klan hiu yao jika dia tidak punya nyali dan kekuatan bagaimana dia berani melakukan tindakan bunuh diri seperti itu? kekuatan keluarga Wang pasti luar biasa cukup untuk menghadapi klan hiu yao secara langsung berengsek melihat Xia Ping dan Jiang Yaru pergi Jenderal Hiu yao dan monster lainnya mengertakkan gigi karena marah mereka tidak bisa menyingkirkan manusia yang penuh kebencian ini yang membuat mereka marah manusia ini gila dia sebenarnya ingin menghancurkan klan hiu yao kita dia bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata kematian sisi lain adalah keluarga raja dengan seorang raja yang menjaga mereka kekuatan mereka sangat menakutkan siapa tahu mereka mungkin benar-benar mengincar klan hiu yao kita apa yang perlu ditakutkan manusia lemah ingin melawan klan hiu yao kita dia pasti lelah hidup jika dia berani datang, kita akan menghancurkannya siapapun yang menyerang lebih dulu akan menang saat kita keluar, kita akan segera melapor kepada raja pasukan kita akan menghancurkan keluarga Wang sehingga tidak ada seorang pun yang hidup benar, bunuh ayam itu untuk menakuti monyet mari kita lihat apakah manusia lain berani tidak menghormati klan hiu yao kita banyak iblis hiu yang mengertakkan gigi karena marah mereka mengingat kata-kata siaping belum pernah ada manusia yang berani mengucapkan kata-kata kejam seperti itu kepada mereka ingin memusnahkan seluruh klan mereka dia terlalu sombong ketika mereka mendengar kata-kata ini mereka tidak tahan sama sekali hari lain berlalu siaping dan jiang yaru ingin menerobos pertahanan gunung api tetapi mereka menemukan bahwa ada tiga pintu masuk ke gunung api namun, mereka semua dijaga oleh monster laut tidak mengizinkan seniman bela diri masuk pintu masuk pertama dijaga oleh klan iblis hiu pintu masuk kedua dijaga oleh klan ubur-ubur mereka adalah klan kuat yang bisa menyaingi klan setan hiu bentuknya seperti payung transparan, dan diameter payungnya bervariasi sesuai ukuran ubur-ubur diameter payung ubur-ubur bisa mencapai 2 meter tepi tubuhnya yang berbentuk payung memiliki beberapa tentakel berbentuk kumis beberapa diantaranya bisa mencapai panjang hingga 30 meter jangan tertipu oleh penampilan mereka yang lemah kekuatan mereka menyebabkan klan iblis hiu menjadi sangat ketakutan meskipun monster ubur-ubur ini tidak memiliki kekuatan yang kuat tubuh mereka mengandung racun yang kuat setelah kulitnya terpotong, racun akan menyerang dan musuh akan mati dalam beberapa saat ini adalah monster yang sebanding dengan landak tidak mungkin untuk disentuh jika seseorang membuat marah klan ubur-ubur mereka akan meledak dengan racunnya, membunuh semua makhluk di laut apalagi tubuh mereka tersusun dari elemen air jika seseorang tidak mencapai intinya, mereka tidak akan dapat melukainya sama sekali mereka tidak berbentuk dan memiliki pertahanan yang sangat kuat sedangkan untuk pintu masuk ketiga dijaga oleh klan kepiting klan kepiting adalah komandan monster laut yang terlahir secara alami seperti kata pepatah, prajurit udang dan jenderal kepiting sudah cukup membuktikan betapa menakutkannya klan kepiting mereka memiliki sepasang celi cerai yang tidak bisa dihancurkan begitu digunakan, itu seperti senjata ilahi yang bisa langsung menembus apapun bahkan berlian pun bisa dengan mudah terkoyak makhluk biasa tidak bisa menolaknya sama sekali dikatakan bahwa klan kepiting memiliki 13 peluang untuk bertransformasi dan berevolusi sepanjang hidup mereka setiap kali mereka bertransformasi, kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan seolah-olah kekuatan hidup mereka akan naik ke tingkat yang lebih tinggi tidak, kita tidak bisa masuk sama sekali setelah seharian mencari, Jiang Yaru menggelengkan kepalanya ketiga klan monster laut ini jumlahnya terlalu banyak jumlahnya ada puluhan ribu, dan master adalah hal biasa seperti hujan jika kita terburu-buru masuk, kita akan mati dia menggunakan alat pencarian dan merasakan situasi pegunungan api dia segera tahu bahwa pegunungan ini penuh dengan musuh itu sungguh menakutkan, bisa disebut kolam naga dan sarang harimau situasi seperti ini membuat seluruh tubuhnya menggigil jika dia berani masuk, hanya kematian yang menunggunya tidak mengherankan jika begitu banyak pejuang manusia yang tinggal di pinggiran pegunungan api mereka mungkin tahu kekuatan monster laut ini begitu konflik pecah, akan ada banyak korban jiwa hanya ada satu ganoderma geosentris siaping mengusap dagunya, cahaya dingin muncul di matanya tapi sekarang ada tiga klan monster laut yang memperebutkannya katakan padaku, menurutmu seperti apa hubungan monster laut ini? mem, mereka pasti sedang bertengkar satu sama lain Jiang Yaru berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah dan konon ketiga monster laut ini adalah penguasa laut tak berujung biasanya, untuk memperebutkan wilayah, terjadi pertikaian berdarah di antara mereka korban jiwa tapi kali ini, untuk melawan kita manusia dan banyak monster darat mereka untuk sementara bergabung dan meninggalkan prasangka mereka yang biasa dia mengungkapkan beberapa informasi dengan kata lain, hubungan mereka tidak begitu baik jika kita bisa menabur perselisihan di antara mereka dan menyebabkan ketiga pihak bertengkar kita akan bisa memancing di perairan yang bermasalah siaping berkata sambil tersenyum meskipun dia bisa mengandalkan cincin luar angkasa dan mutiara tak terlihat untuk diam-diam menyelinap ke kedalaman pegunungan api itu tidak ada artinya setelah masuk, dia akan bertemu monster laut yang tak terhitung jumlahnya jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan monster laut tersebut dan menciptakan peluang untuk mendapatkan ganoderma geosentris kamu ingin menabur perselisihan? jiang yaru tercengang itu tidak mungkin meskipun hubungan antara monster laut ini tidak baik, mereka sangat waspada terhadap manusia bahkan jika mereka mendekat, mereka tidak akan membiarkan kita mendekat bagaimana kita bisa menabur perselisihan seperti ini? dia merasa rencana siaping tidak dapat diandalkan lagi pula, mereka bahkan tidak bisa dekat satu sama lain ingin menabur perselisihan antara ketiga monster laut hanyalah sebuah mimpi jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku kamu hanya perlu menonton pertunjukannya dari samping siaping mengusap dagunya dia sudah lama memikirkan sebuah rencana setelah penjelajahan selama beberapa hari ini ia menemukan bahwa Topeng Rui tidak hanya dapat mengubah penampilan seseorang jika dia bisa mengendalikannya dengan baik dia bahkan bisa mengubah bentuk tubuhnya sendiri berubah menjadi berbagai jenis monster itu mirip dengan 72 transformasi yang legendaris tentu saja itu hanya penampakannya saja ia tidak memiliki kemampuan monster terima kasih 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 terima kasih